PSI dan 4 partai lainnya dicoret dari peserta pemilih di Jateng, kalau dapat suara tak akan dihitung. 5 partai politik dicoret atau didis kualifikasi di 14 kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah. Parpol tersebut dicoret karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye atau LADK kepada KPU setempat. Komisioner Bawaslu Jawa Tengah, Ahmad Hussein, mengatakan kelima parpol tersebut masing-masing Partai Garuda Republik Indonesia atau Garuda, Partai Boleh Bintang atau PBB, Partai Hati Norani Rakyat atau Hanura, dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Untuk partai yang didis kualifikasi, jika memperoleh suara saat pencoblosan 14 Februari, maka tidak akan dihitung, kata Hussein di Semarang, Rabu 1 Februari 2024. Hussein kemudian menjelaskan persebaran partai-partai yang didis kualifikasi tersebut, yakni partai buruh didis kualifikasi di Kabupaten Banjarnegara, Pati, Purbalingga, dan Orosobo. Partai Hanura didis kualifikasi di Kabupaten Wonogiri, PBB didis kualifikasi di Kabupaten Pemalang, PSI didis kualifikasi di Kabupaten Purworejo. Partai Garuda didis kualifikasi di Kabupaten Banjarnegara, Batang, Belora, Pekolongan, Purworejo, Tegal, Wonosobo, dan Kota Magelang. Meski demikian, Hussein menyebut kelima parpol tersebut masih diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui sangketa pemilu atau antara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!